Kejaran poda kalsil musnahkan barang bukti 51 kg lebih sabu dan 16.000 butir ekstasi dari tangan 20 tersangka, hasil tangkapan dalam 2 bulan terakhir. Tanaman vanil yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Kebubatan tanah bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamiah. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata gunung sekalap putri di desa Mantewe kecamatan Mantewe. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Council, program berita dan informasi iNews Banjarmasi. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Council hari ini, Kamis 5 September 2024. Bersama saya Riana Nisa, inilah iNews Council seutuhnya. Jajaran Polda Kalsel musnahkan barang bukti 51 kg lebih sabu dan 16.000 butir ekstasi dari tangan 20 tersangka, hasil tangkapan dalam 2 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan kemudian dibuang ke saluran limbah. Sebanyak 51 kg barang bukti narkoba jenis sabu dan 16.000 butir ekstasi serta serbuk ekstasi seberat 173,74 gram dimusnahkan jajaran Polda Kalsel di Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu Siang. Pemusnahan dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, didampingi Wakapolda Britjen Rosyanto Yuda Hermawan, dan dihadiri unsur Forkopimda Kalsel. Semua barang bukti dimusnahkan dengan cara di blender dan kemudian dibuang ke saluran limbah. Barang terlarang ini hasil tangkapan jajaran di Tres Narkoba Polda Kalsel periode Juli hingga Agustus 2024. Sebanyak 16 kasus dengan jumlah tersangka 20 orang. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto mengatakan, dari pengungkapan ini pihaknya mengklaim berhasil menyelamatkan 270 ribu lebih jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu barang haram tersebut diketahui masih ada kaitannya dengan jaringan Frey di Pratama, yang saat ini merupakan buronan Interpol. Ini masuk dari wilayah Provinsi Tertandang, masuk wilayah kita. Ya, masuk ke jaringan internasional dari hasil ini kita, ini berasal dari Malaysia. Ya, ada yang Freddy, ada yang Tres Narkoba. Polda Kalsel serta pemerintah kembali menghimbau masyarakat untuk bersama-sama untuk memerangi narkoba. Tanpa adanya bantuan informasi dari masyarakat, kasus narkotika akan sulit diungkap. Dari Banjarbaru, M. Ahyar Ainews melaporkan. Pas ke terbakar pada selasa kemarin, pihak Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura meminta kepada semua pedagang agar memperhatikan kabel listrik di semua toko. Pasalnya, beberapa kali terjadi musibah kebakaran di kawasan pasar. Besar dugaan disebabkan oleh arus pendek listrik. Tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali, pihak pengelola pasar Perumda Bauntung Batuah Martapura himbau para pedagang agar memperhatikan kabel listrik yang ada di toko mereka. Pasalnya, beberapa musibah kebakaran yang terjadi di kawasan pasar disebabkan oleh korsleting listrik. Terbaru pasar pakaian musafir yang diamuk si jago merah diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Humas Perumda Pasar Bauntung Batuah, Gusti Andre mengatakan, pihaknya meminta agar semua pedagang melakukan pengecekan terhadap saluran listrik di toko mereka dan mengganti kabel-kabel listrik yang tidak standar maupun yang sudah lama. Sedangkan untuk perbaikan toko yang terbakar, Andre mengaku saat ini masih dirapatkan di pihak internal Perumda Pasar Bauntung Batuah. Ibu bawa kepada para pedagang untuk melakukan penertiban terhadap jaringan listrik tersebut. Nah, alhamdulillah sudah dilakukan. Nah, kapan itu diperbaiki, kita sudah dari pihak manajemen sudah melakukan rapat. Mudah-mudahan nanti ada setepatnya yang akan dilakukan. Diketahui musibah kebakaran kembali menghanguskan bangunan toko pakaian di Pasar Bauntung Batuah pada selasa kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainews melaporkan. Ya, pemirsa masuknya rutebus Trans Banjar Bakula atau Tayo Hijau mendapat sambutan warga Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, bagi warga yang datang dari luar kota Pelaihari, sempat kebingungan karena tidak ada angkutan lain yang datang setiap saat membawa mereka dari terminal Sumarsono di desa Ambungan menuju kota Pelaihari. Inilah suasana terminal Sumarsono desa Ambungan sejak beroperasinya bus Tayo Hijau untuk melayani warga Tanah Laut yang ingin bepergian menuju Banjarmasin dan Banjarbaru. Meski belum ramai, sudah terlihat warga yang memanfaatkan jasa angkutan umum yang melayani koridor 4 terminal km 17 Gambut menuju Bati-Bati dan diperpanjang hingga ke terminal Sumarsono di desa Ambungan kecamatan Pelaihari. Mereka menganggap bus yang beroperasi dengan skema pembelian layanan by the service atau BTS itu mempermudah mereka bepergian. Bahkan ada pegawai yang setiap hari ke Banjarbaru pada pagi hari dan pulang lagi sore harinya. Adanya Tayo ini sangat membantu dengan masyarakat tanah laut untuk menghubungkan kebupaten yang lain. Kemudahan masuknya angkutan umum bus Trans Banjarbaru ini juga diakui warga asal Banjarmasin. Hanya saja ia sempat kerepotan untuk melanjutkan perjalanan dari terminal di Ambungan menuju kota Pelaihari. Pasalnya tidak ada transportasi umum yang menyambut kedatangannya pada jam 10 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara itu supir layanan bus Lakatan yang biasa mengantar penumpang dari terminal Tanahabang ke terminal Sumarsono Ambungan mengatakan hingga saat ini belum ada penambahan jam layanan untuk Lakatan. Mereka masih melaksanakan tugas sesuai jadwal. Penumpang bus Trans Banjarbaru ini dikenai tarif sekitar 5.000 rupiah. Namun khusus pelajar dan lansia dikenai tarif hanya 2.000 rupiah saja. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINews melaporkan. Tanaman vanili yang biasanya nyatumbuh di dataran tinggi kini mulai dibudidayakan di Tanah Laut. Infonya sesaat lagi hanya di AINews Castle. Terima kasih telah menonton! 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 Rakyat bersuara selasa pukul 7 malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa, tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di Kota Pleihari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Pleihari ini mengakui, dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga Rp5-7 juta per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon. Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen. Lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut. Dan ternyata memang ada di daerah dengan ketinggian daerah pantai yang hampir sama dengan daerah kita. Berhasil juga membudidayakan vanili. Tantangan itu saya coba terapkan, saya coba aplikasikan di sini. Ternyata tumbuh. Selain Igede Mahardita, saat ini di tanah laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus, Ainews melaporkan. Sementara itu tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi, seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil, saat ini hampir setiap hari kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memutuk langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber. Sumanto, seorang petani pepaya asal kelurahan Angsao Pelaihari Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya, lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung, dua tahun lalu ia membeli seribu bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar satu hektare miliknya. Alhasil, setelah sekitar dua tahun berjalan, tanaman bernama Latin Psidium Gua Java miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan lima orang karyawannya. Saya akan menanam pepaya, saya mempelajari pepaya, sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau menanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal, awalnya saya tidak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7 ribu, 8 ribu. Begitu saya ngecek ke mall, itu harganya kalau tidak salah di atas 30 ribu. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya buat teman-teman, kemarin banyaknya. Emang suka, Bu, ya, jambu kristal? Karena ini bikinnya sikit banget. Manis? Manis. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya, meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zurkifli Yunus, AINews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kejamatan Mantewe. Info selengkapnya, sesaat lagi hanya di IWIS Castle. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Sebuah pertandingan yang begitu, Wintah di Polo. Nulain! Iya, luar biasa serangan, ya. Bersatu kita juara. Daisy Spoy. Lalu bisa menikah, semangat berkobat. Bagaimana kemudian tetap politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Ya, Iman Ucaksono. Itilah rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya, dimunculan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anis ini akan bagi belakang. Rakyat bersuara. Selasa, buku 7 malam. Live di Ainews. Ikuti informasi terkini seputar pilkada di semua program berita Ainews. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sekala Putri di Desa Mantewe, Kejamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan persona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seperti apa keseluruhan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kejamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata Gunung Sekala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sekala Putri, terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah. Sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sekala Putri, terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sekala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon. Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi barulah kita sampai pada puncak Gunung Sekala Putri, yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum, Kak, ini first time pertama kali ke sini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di tanah bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sekala Putri ini, Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini, Kak. Jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini. Jadi bisa santai, Kak, bisa sama keluarga gitu, Kak. Kesini naik, kesini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasalitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK, dan ada juga warung-warung, UMKM lah intinya gitu loh. Nah untuk keamanan, pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik, mungkin harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sekala Putri, dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AINUS melaporkan. Asik dan seru, mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Alut di Kilometer 60, kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini, Anda bisa melakukan refer tubing atau aksi menyusuri sungai, yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute, bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan refer tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung. Mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, Kilometer 60, kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh. Hanya memakan waktu kurang lebih satu jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus berasfal. Sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi refer tubing di tempat ini terbilang aman, karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain refer tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan dan eksotis di tempat ini. Hal Senada juga diungkapkan pengunjung asal kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak, karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana tahunya? Tahunya dari tetangga-tetangga, ada banyak datang ke sini. Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air ini? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalon, terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah buat liburan tipis-tipis. Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini, untuk masuk di sini, kalau bisa untuk warga-warga di sini dan tanah bumbu, kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya, pengunjung-pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keinginan alam. Tak salahnya, mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamata Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zenil Hakim, AID News melaporkan. Ya pemirsa Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini, selain murah, juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseluruhan berwisata di pantai ini? Berikut liputannya untuk Anda. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga bumi bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah. Hanya 5.000 rupiah untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu, kamar mandi umum turut tersedia yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zian El Hakim, Ainews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi, kami akan bergabung dengan Ainews Jakarta. Saya, Riana Anissa, dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!